Pagi Alhamdulillah, Bapak Ibu semua kita berkumpul kembali di acara seperti biasa, acara super spesial Rabu Sinau. Kali ini kita sudah menginjak edisi yang ke-37, yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang communication skill, lebih detailnya tentang presentation skill. Kita sudah menghadirkan pakarnya di sini, guru saya, beliau adalah God Surya Gresnanda, sudah malang melintang di dunia public speaking dan presentation skill. Di edisi pembuka Rabu Sinau 2021 kali ini, kita kedatangan pemerintah yang sangat spesial sekali, Mas Surya Gresnanda yang juga sudah malang melintang jam terbangnya di dunia trainer. Mari kita serap semua ilmu Mas Surya Gresnanda untuk kita bisa praktekkan di kehidupan sehari-hari dan juga di pekerjaan. Sekali lagi, terima kasih Mas Surya atas kesediaan waktunya. Langsung saja, tanpa kita membuang waktu lagi, kita akan segera masuk ke sesi Rabu Sinau edisi ke-37. Siap, insya Allah saya senang banget kalau diminta untuk sharing, karena memang hobinya ngajar. Dan hari ini senang banget ketemu dengan rekan-rekan telekomsel yang saya kenal sekian orang dan rekan-rekan telekomsel yang semuanya itu pembelajar. Dan harapan saya, saya juga bisa banyak belajar dari rekan-rekan pada pagi hari ini. Kita sama-sama saling belajar, nanti kita saling diskusi. Oke, rekan-rekan sekalian, perkenalan sikar lagi dari saya. Saya Surya Gresnanda. Saya beraktifitas di satu lembaga pelatihan dan konsultasi public speaking namanya Ganesha Public Speaking. Jadi saya, sejak 2010 di sana, saya berperan lebih banyak sebagai learning designer. Jadi bagaimana mendesain proses pembelajaran public speaking-nya. Dan memang juga di samping learning designer, saya juga sering diminta mengajar, sehingga saya juga sering mengajar public speaking. Hari ini saya mau share tentang presentation skill, terutama hal yang paling esensial ke rekan-rekan sekalian. Kenapa? Karena memang di lapangan, kami menemui banyak hal yang tidak esensial. Banyak hal yang tidak esensial tentang presentation skill, tapi menjadi sesuatu yang seringkali dipikirkan dengan konsen yang tinggi. Jadi, hari ini saya mengajak kita untuk back to basic. Sebenarnya presentasi itu apa? Dan bagaimana cara-cara efektif agar pesan-pesan kita bisa diterima dengan baik oleh audiens, orang-orang yang mendengarkan kita. Saya mau mengawali share hari ini dengan mitos tentang presentasi. Mitos tentang presentasi. Jadi, ternyata rekan-rekan sekalian, di lapangan sangat banyak mitos-mitos tentang presentasi yang seringkali diyakini. Apa aja sih mitos-mitos presentasi? Katanya sih begini. Satu, kalau presentasi kita perlu punya bahasa tubuh dan suara vokal yang memukau. Itu mitos yang paling banyak. Tidak heran ya, saat misalnya orang ingin belajar presentasi, ingin belajar public speaking, yang pertama dicari adalah saya ingin belajar bahasa tubuh gitu. Kan bahasa tubuh itu mempengaruhi komunikasi kita 50% katanya begitu ya. Terus, saya ingin belajar bagaimana vokal yang baik. Itu mitos ternyata. Yang kedua adalah, nah ini, yang terpenting adalah bagaimana menyampaikan presentasi. Maksudnya begini, betapa banyak orang belajar public speaking, belajar presentasi gitu ya, sangat fokus pada belajar bagaimana mendeliver sebuah materi. Karena yang penting baginya adalah bagaimana itu disampaikan. Kontennya terserah, asal disampaikan dengan baik, hasilnya baik. Itu mitos yang kedua. Mitos yang ketiga adalah, ini juga sangat baik diyakini. Presenter, orang yang presentasi itu posisinya mesti lebih tinggi daripada yang audiensnya. Kita perlu memposisikan diri kita lebih tinggi daripada audiens. Kenapa? Ya supaya didengerin. Kalau kita nanti tidak memposisikan lebih tinggi dari audiens, kita nanti tidak didengerin. Kalau kita tidak menjadi lebih hebat dari audiens, maka kita tidak didengerin. Dan ini membuat betapa banyak presenter di lapangan yang akhirnya saat dia presentasi, dia banyak memakai topeng. Dia menjadi orang yang sungguh berbeda. Dan malah jadi aneh. Terutama kalau presentasi di depan orang-orang yang sudah dia kenal. Kenapa tiba-tiba si A jadi kayak begitu? Perasaan sehari-hari ngomongnya nggak kayak gitu. Ini malah jadi aneh. Ini mitos yang paling banyak diyakini. Yang kalau kita yakin pada mitos-mitos ini, kita justru akan beri banyak terhambat untuk menumbuhkan kemampuan presentasi. Kita bahas satu-satu ya. Berankan sekalian. Pertama, bahasa tubuh katanya dan suara harus memukau. Kenyataannya, bahasa tubuh kita itu cukup biasa saja. Tanpa perencanaan khusus. Karena kita bukan ato. Kok begitu? Kita bahas nanti selanjutnya. Kita masih awal. Yang kedua, suara kita sebenarnya cukup bagaimana bicara kita sehari-hari. Karena kita bukan penyanyi. Jadi kalau kita presentasi itu, sebenarnya, seperti apa suara kita sehari-hari ngomong dengan teman-teman kita, dengan rekan kerja kita, ya sudah suara itu saja yang kita pakai saat kita presentasi. Sehingga kita tidak menjadi orang lain. Kita bahas yang berikutnya. Yang terpenting adalah bagaimana menyampaikan presentasi. Padahal kenyataannya, presentasi itu selalu punya dua fase, rekan-rekan sekalian. Yaitu ada yang disebut dengan fase desain. Membahas tentang apa isi presentasinya. Yang kedua adalah fase delivery. Bagaimana presentasi itu disampaikan. Dan, keduanya sama penting, tidak boleh diabaikan. Sangat banyak presentasi yang dipresentasikan dengan cara yang keren, tapi isinya tidak keren. Hasilnya, ya tidak keren. Kenyataan yang ketiga. Katanya presenter perlu memposisikan lebih tinggi agar didengar, katanya. Kenyataannya, dan ini sudah banyak dibuktikan hari ini. Presentasi rasa ngobrol itu lebih efektif dalam penyampaian pesan. Dan justru membutuhkan posisi sejajar antara kita dengan audiens kita. Artinya apa? Salah satu penulis buku tentang presentasi namanya Amy Cady, punya buku judulnya Presents. Dalam buku itu, dalam buku Presents itu, kita justru dituntut apa adanya. Be yourself, jadilah dirimu dengan apapun kelebihan dan kekurangan. Artinya it's okay, kata Amy Cady. It's okay untuk menunjukkan kelemahan kita di depan audiens. Agar audiens merasa, oh yang ngomong di depan sama-sama manusia kayak saya. Dengan begitu terjadi kedekatan antara kita dengan audiens, Begitu terjadi kedekatan, hubungan interaktif akan terjadi dan presentasi akan terlebih efektif. Content is hero. Teman sekalian. Kalau kita lihat tadi pada mitos yang kedua, mengatakan bahwa yang terpenting adalah bagaimana menyampaikan. Padahal kenyataannya, antara isi dengan bagaimana kita menyampaikan, itu sama kuatnya. Maka ada satu hal yang perlu kita yakini dalam setiap kita mau melakukan presentasi adalah content is here. Sebelum kita masuk ke dalam bagaimana mempresentasikan sesuatu, kita perlu betul-betul perhatikan content isi yang mau kita presentasikan itu kayak apa sih? Apakah sudah tepat atau belum? Apakah content yang mau saya sampaikan sudah memenuhi kebutuhan dari audiens atau belum? Apakah konten presentasi yang saya sampaikan sudah sesuai dengan bahasa audiens atau belum? Apakah sudah tepat untuk audiens saya atau belum? Content is hero. Orang datang ke sebuah presentasi, tujuan utamanya bukan menonton teatrical. Orang datang ke presentasi, tujuannya adalah ingin menerima konten. Maka saat presentasi kita penuh dengan teatrical, keren gitu ngomongnya misalnya ya, suaranya indah, tapi kontennya tidak oke, maka orang akan tetap pulang tanpa membawa apa-apa. Pertanyaannya adalah bagaimana menilai konten kita tepat? Kan gitu ya Bapak Ibu ya? Maka untuk bisa membuat konten yang tepat, kita perlu ini dulu. Kita perlu menjawab dua pertanyaan dulu. Pertama adalah siapa audiensnya? Kedua, apa yang ingin terjadi pada audiens setelah presentasi? Ini dua pertanyaan penting yang perlu dijawab dulu. Bahkan ini perlu dijawab paling awal, sebelum kita merancang apapun dalam presentasi kita. Jadi bahkan beda audiens itu bisa beda isi presentasi, beda tujuan. Berarti sebenarnya presentasi itu tidak ada satu masterpiece yang bisa dipakai untuk semua kalangan. Kalau saya presentasi tentang COVID misalnya, saya mau sosialisasi, jangan vaksin COVID deh. Saya mau sosialisasi tentang COVID-nya sendiri misalnya. Maka saya punya satu modul materi tentang COVID dan itu saya presentasikan ke siapapun. Nah itu juga kurang tepat. Kenapa? Karena bisa jadi beda audiens, beda isinya. So pertama yang perlu kita jawab adalah kita mau presentasi ke siapa. Lalu berikutnya, saya ingin audiens ini terjadi apa. Ditentukan dulu. Audiensnya siapa itu kita bisa lihat. Usianya berapa. Latar belakang pendidikannya apa. Jabatannya apa. Misalnya kasus tadi, ada masalah jaringan di lapangan. Kan Bapak-Ibu presentasi ini menjelaskan, berusaha menjelaskan, mengklarifikasi. Ternyata yang ditemui adalah, mohon maaf, orang-orang yang latar belakang pendidikannya SD. Kira-kira sama nggak cara ngomong kita dengan kalau kita ngomong di depan orang-orang yang latar belakangnya E1? Pasti beda. Kita berusaha menggunakan bahasa-bahasa yang cocok buat mereka. Kita nggak bisa ngeluarin bahasa-bahasa yang terlalu teknis dan sebagainya. Ya kan? So siapa audiens menentukan isinya. Terus, apa yang ingin terjadi pada audiens setelah presentasi? Kita ingin, yang mana nih? Audiens kita inginnya memahami, tertarik, atau terinspirasi. Kalau tertarik, itu biasanya digunakan kalau kita jualan. Contoh, kita ingin customer tertarik dengan produk tertentu. Kalau terinspirasi, biasanya kita pakai kalau kita memotivasi orang lain. Misalnya, Bapak-Ibu ingin memotivasi bawahannya, Bapak-Ibu. Nah, itu pakai yang ketiga, yang terinspirasi. Kira-kira tujuan presentasi, Bapak-Ibu, ada di kategori yang mana? Karena ternyata, beda kategori tujuan, beda juga isinya. Jadi, Bapak-Ibu boleh tentukan dulu nanti. Siapa audiensnya? Dan tujuannya ingin memahamkankah, membuat orang memahami, membuat orang itu tertarikkah, atau terinspirasi. Saat kita menyampaikan pesan kepada audiens kita, maka setiap pernyataan kita itu akan selalu menjadi klaim pribadi kita. Misalnya, saya mengatakan begini. Handphone Samsung ini handphone yang terbaik, misalnya. Saya sebut merek saja ya, misalnya. Maka pernyataan itu klaim. Klaim itu bisa disetujui, bisa tidak. Klaim pribadi itu audiens bisa menerima, bisa juga tidak. Supaya tidak menjadi sekedar klaim, maka pertama, pernyataan kita perlu logis di pikirannya audiens kita. Dan yang kedua, pernyataan kita perlu emosional di perasaan audiens kita. Kembali lagi, saya mengatakan begini. Samsung ini adalah handphone terbaik di dunia, misalnya. Itu klaim ya. Tapi kalau saya hadirkan data, menurut catatan penjualan smartphone, sedunias, maka Samsung ini meraih predikat tertinggi dengan sekian juta penjualan setiap harinya. Saya hadirkan data, maka klaim saya tadi menjadi logis di pikiran audiens. Maka audiens akan oke, dia menerima. Itu contoh bagaimana logis. Bagaimana membuat supaya pernyataan kita logis? Jangan lupa untuk kalau kita dalam proses presentasi, menghadirkan ada yang namanya analogi atau perumpamaan. Yang kedua ada pendapat ahli. Yang ketiga adalah hasil penelitian atau data. Jadi presentasi kita, jangan berhenti pada klaim. Tapi kita perlu dukung juga dengan analogi, pendapat ahli, hasil penelitian. Dan ini kan perlu kita desain, perlu kita rancang, perlu kita persiapkan. Terus emosional itu gimana? Supaya tidak sekedar menjadi klaim, tapi juga bisa diyakini oleh audiens kita, maka apa yang kita sampaikan perlu bersifat emosional. Supaya bersifat emosional, maka presentasi kita itu perlu mengandung yang namanya cerita. Baik cerita pribadi, cerita orang dekat, atau cerita orang terkenal. Logis dan emosional ini punya komposisi yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Kalau tujuan presentasi kita itu memahamkan orang, maka yang perlu dominan adalah unsur logis. Kalau tujuannya membuat tertarik, ini konteks kita jualan, presentasi untuk jualan, maka kita perlu perbanyak di logis dan emosional. Kalau kita inginnya menginspirasi orang, memotivasi orang, maka justru lebih banyak emosional. perlu banyak cerita, perlu banyak dongeng. Sekarang kita sudah melakukan proses desain presentasinya. lalu untuk mendeliver bagaimana, sebenarnya simpel Bapak Ibu. Dan ini juga berlaku untuk online. Jadi saya memberikan yang esensial, yang bisa digunakan baik offline maupun online. Dan ini perlu dipenuhi dulu sebelum memenuhi yang lain. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang delivery, sebelum kita berpikir, saya perlu bahasa tubuh yang baik, saya perlu suara yang indah. Sebelum semua itu, mari kita selesaikan dua poin ini. Pertama adalah, satu, kita pastikan bahasa kita sesuai dengan bahasanya audiens. Maka penting untuk tahu siapa audiens kita, supaya bahasanya bisa nyambung. Nah, yang kedua adalah interaksi. Ini penting. Kalau pertanyaan Pak Dwi Sakti tadi, bagaimana prosesnya kalau kita online, kita perlu perbanyak yang namanya interaksi. Kalau presentasi online, audiens kita itu multifokus. Dalam proses presentasi online itu, kita perlu pahami bahwa audiens kita itu memang sudah dihadapkan pada fokus yang banyak. Begitu ya. Maka sangat wajar, kalau perhatiannya mudah teralihkan dari kita. Kecuali, kalau kita membuat mereka terfokus pada kita. Begitu. Maka, jangan sampai, kalau misalnya presentasi online, jangan sampai kita ngobrol sendiri. bangunlah interaksi dengan audiens. Interaksi itu simple. Awali dengan bertanya, selingi dengan bertanya, sering-seringlah bertanya. Karena tujuannya interaksi, bukan menguji, maka kita mengajukan pertanyaan untuk supaya bisa dijawab. Bukan untuk supaya tidak bisa dijawab. Begitu kan? Maka, pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh audiens tentunya adalah pertanyaan yang mudah dijawab oleh audiens. Misalnya, satu, pertanyaan tentang pengalaman audiens. Gampang dijawab. Kedua, betul, pertanyaan retoris. Kira-kira Bapak Ibu, mau nggak, mau nggak produk yang murah dan berkualitas? Oh, itu udah retoris itu. Siapa sih yang nggak mau? Betul nggak? Yang ketiga, bisa pertanyaan lanjutan. Pertanyaan lanjutan itu adalah pertanyaan yang diajukan terkait dengan jawaban sebelumnya. Oke, saya lanjutin yang bahasa audiens ya. Interaksi tadi sudah. Nah, bahasa audiens itu kita gunakan bahasa sehari-hari audiens. Ada dalam pikiran audiens. Tidak asing di mata audiens. Jadi kita gunakan bahasa yang memang ada di referensi pikirannya audiens kita. Dua itu aja Bapak Ibu. Pertama, kalau kita mendeliver presentasi, pastikan bahasanya bahasa audiens. Kedua, perbanyak interaksi. Kalau kita sudah menggunakan bahasa audiens, perbanyak interaksi, maka proses presentasi kita pun kayak ngobrol warung kopi. Maka kita tidak perlu lagi mengusingkan vokal kita, bahasa tubuh yang macam-macam. Udah nggak perlu. Karena kita mengalir kayak ngopi bareng. Apalagi didukung oleh konten yang kuat. Konten yang sudah logis, emosional, secara tepat, sesuai dengan siapa audiensnya, dan apa tujuan presentasinya. Udah. Segitu cukup untuk sebuah presentasi. Kita tidak akan menjadi keren karena presentasi kita penuh dengan bahasa-bahasa yang tinggi. Nggak. Kita justru akan menjadi sangat bermanfaat kalau kita bisa menyederhanakan segala hal yang sulit. Benar nggak? Terakhir pesan dari Peter Drucker, Hal terpenting dalam komunikasi adalah mendengar apa yang tidak terkatakan. Artinya, hal penting dalam presentasi adalah bahkan terpenting menurut Peter Drucker memahami apa isi pikiran dari audiens kita. Seperti apa isi perpustakaan dalam pikiran audiens kita. Sehingga kita bisa menyampaikan pesan yang sesuai dengan isi referensi pikiran audiens kita. Dari saya, sekian. Saya kembalikan kepada Coach Jipul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Thank you banget, Coach. Sudah menemani kita di pagi hari ini. Semoga ilmu yang dibagikan benar-benar memberikan manfaat buat kita semua. Baik untuk pekerjaan, maupun sehari-hari, teman-teman. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman, Pak Duis Hakti, Pak Permata, dan teman-teman dari seluruh Indonesia yang sudah menyempatkan menghadiri sesi Rabu 9 edisi 37. Sehat selalu untuk teman-teman. Tetap jaga protokol kesehatan. Sukses mulia untuk kita semua. Semangat pagi! Pagi, 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 pagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton!